Hai makan lontong emang enaknya pakai kuas santan seperti ini ya apalagi kalau bumbunya itu pas jadi rasanya itu gurih dan nikmat Hai assalamualaikum di video kali ini aku mau buat sayur labu siam tahu nah menu ini adalah menu sederhana tapi enggak kalah nikmat sama opor ayam lho langsung aja kita mulai masak ya tapi sebelum lanjut bagi yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video baru selanjutnya terima kasih haluskan bumbu yang sudah disiapkan kecuali bawang bumbay dan cabai rawit setan iris tipis bawang bumbay potongnya irisnya panjang-panjang seperti ini potong-potong juga tahunya ini aku potong memanjang potong-potong labu siam boleh serong atau seperti ini sesuai selera aja tumis bawang bumbay sampai harum dan layu setelah bawang bumbay harum dan layu masukkan serai yang sudah digeprek tumis hingga serai mengeluarkan bau harum selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan masak sampai bumbu matang setelah itu masukkan labu siam yang sudah dicuci bersih aduk-aduk sebentar dan tambahkan sedikit air kurang lebih setengah gelas belimbing lalu masukkan tahu yang sudah dipotong-potong daun salam 1 sendok teh garam 2 sendok teh penyedap rasa 1 sendok makan gula putih 1 sendok makan gula merah lalu aduk hingga garam dan gula larut setelah labu siam setengah matang tambahkan 750 ml santan kelapa lalu masak sambil sesekali diaduk-aduk jangan lupa koreksi rasa jika ada yang kurang bisa ditambahkan jangan lupa tambahkan cabai rawit setan nya ya masak lagi hingga labu siamnya ini matang sayur labu siam tahu siap dihidangkan sebagai pelengkap menu keluarga ini tuh enak banget kalau dimakan bersama lontong loh pokoknya rasanya enggak kalah enak sama opor ayam terimakasih sudah menonton video ini sampai akhir semoga resepnya menginspirasi dan bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh